Intro Isak tangis pecah ketika Leo Sokutan kembali ke Stadion Kelabat, Nado selasa 20 April 2021 pagi. Sosok yang dikenal gagah, berwi bawah, kini terpujuk kaku dalam peti. Tiba di bandara Samarat Tulangi Manado, jenasa langsung dibawa ke Stadion Kelabat. Leo kembali ke arena yang pernah membesarkan namanya. Kelabat memang tak bisa dipisahkan dari hidup. Ia disambut pelaga besar Sulut United, pelatih Ricky Nelson, para koleganya, asisten pelatih Purwanto, pelatih keeper Jendri Pitoy, manajer tim Mohamed Trido, dan seluruh pemain. Kepulangan Leo menjadi reoni bagi para legenda sepak bola Sulut. Kapten Persma era 90-an Francis Enalme Wengkang turut bersama dari Jakarta. Leo disambut teman seangkatan generasi emas sepak bola Sulut. Ada Arifin Adrian, Alan Mandei, dan Henki Kawalo. Mereka tak bisa menyembunyikan duka. Mata mereka sembab. Sebagai penghormatan, jenasa dibawa keliling lapangan sekali lagi. Lalu ditempatkan di depan tribun PPIB. Setelahnya, jajaran pelatih dan pemain memberikan penghormatan terakhir. Mickey Nelson menaruh Chelsea Sulut United di atas peti. Chelsea itu bernomor punggung tiga, lengkap dengan nama Leo Sokutan. Dari Stadion Kelabat, jenasa kapten tim sepak bola Sulut di PON 1996 itu dibawa ke kediaman orang tua Leo di Kelurahan Bahu, Malalayam. Disemayamkan sebentar, jenasa lanjut dibawa ke rumah duka di Kalasei, Minahasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama pendoa, 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 apa yang sudah orang bekerjakan, dekat petang-petang syukur, dan juga Bapak dan Bapak. Ini dari semua keluarga yang berangkat, yang masih ponsel bukanlah seorang yang merugikan banyak orang, tapi dia sangat berjasa bagi kita semua. Saya masih ingat, tadi barusan, di situasi ini, ketika situasi kami lawan perselawan, saya bertanya kepada dia, siapa yang harus menahan bebas? Dia yang menyakit dengan teman aduk-tahwa yang nabik, dan diwati-wati. Jadi saya itu semua, dia sangat berjasa bagi saya, karena itu, selamat jalan bersyukur, dan juga kita bersyukur pernah bersama dia, sebuah peradaan yang luar biasa, yang dikasih untuk kita semua, dedikasi dan juga disiplin dalam hidupnya, membuat kita bangga, pernah bersama dia bersama dia bersyukur, dan ini sebuah hal yang sangat positif untuk kita, sekarang, sekarang kita akan terus melanjutkan apa yang sudah dia perjuangkan selama ini, dan untuk anak-anak yang tinggalkan, pesan saya, banggalah pada ayahmu, banggalah pada bapakmu, karena dia luar biasa. Selamat jalan, kita akan berjumpa. Terima kasih.